Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari mulai mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023, di mana masyarakat diwajibkan mengenal terlebih dahulu persyaratan untuk mengikuti pendaftaran peserta didik baru mulai dari zonasi hingga kelengkapan berkas yang diperlukan. Kepala Dikbudora Kendari makmur mengatakan untuk calon siswa baru jenjang sekolah dasar belum diwajibkan untuk memiliki jasa paut atau mengenyam pendidikan anak usia dini lebih dulu sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar. Pihaknya masih akan melakukan sosialisasi pada tahun ini, agar masyarakat paham pentingnya anak mengenyam pendidikan tahap awal sebelum masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nantinya setelah sosialisasi, tiap anak wajib mengenyam pendidikan anak usia dini terlebih dahulu sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar. Sosialisasinya kita seperti itu, tapi masih kita mungkin berikan kelonggaran agar nantinya, nanti di tahun berikutnya baru betul-betul kita perlakukan ini. Karena 2020 kemarin kan pandemi, jadi belum bisa anak-anak yang sampai dipautkan di sini, jadi kita nanti tahun ini baru kita mulai sosialisasi kerja. Dari Gendari, Herifatul Rohmar melaporkan.